Seleksi olahraga tradisional tingkat SD sederajat sekabupaten Tapin tahun 2023 memperlombakan beberapa cabang olahraga tradisional, yaitu seperti cabang olahraga Egrang, Trompa Panjang, hingga Cabur Hadang. Dalam kesempatan tersebut, SDN Rantau Kiwa 1 juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan portina yang diselenggarakan oleh Dispora Tapin dan Kormi Kabupaten Tapin, di mana SDN Rantau Kiwa 1 turut mengirimkan dua orang atletnya pada cabang olahraga tradisional Egrang kategori putri. Dari hasil pertandingan yang telah diikuti SDN Rantau Kiwa 1 berhasil meraih prestasi juara dua pada cabang tersebut, yakni atas nama Aisyah Alzena Addauli. Untuk itu diharapkan dengan dirainya prestasi ini, dapat memberikan motivasi bagi SDN Rantau Kiwa 1 agar dapat meningkatkan prestasinya dengan lebih baik, sehingga prestasi membanggakan kembali diraih pada ajang perlombaan selanjutnya. SDN Rantau Kiwa 1 dalam acara portina ini mengirim dua atlet putri, Egrang, yang diikuti ya olahraga Egrang. Pada kesempatan ini, ya Alhamdulillah memperoleh juara kedua. Atas nama saya, Bu? Atas nama Aisyah Azena Adawi. Kelas berapa itu, Bu? Kelas 6. Kelas 6? Oke. Dengan hasil ini, Bu, apa harapannya, Bu? Harapan kami mudah-mudahan yang akan datang ada lagi perlombaan, sehingga kami juga nantinya akan berusaha diat, berlatih untuk lomba yang akan datang. Semoga yang akan datang juga akan meraih yang lebih baik. Di samping itu, Aisyah Azena Adawi peraih juara dua cabang olahraga Egrang tingkat Kabupaten Tapin mengatakan, meskipun persiapan latihan yang ia lakukan terbilang kurang maksimal, namun dirinya merasa bersyukur dan bangga atas capaian prestasi yang diraihnya kali ini. Untuk itu dirinya berharap, pada kegiatan lomba yang akan diikuti berikutnya, bisa melakukan persiapan yang lebih maksimal, guna kembali meraih prestasi membanggakan untuk sekolah. Kami latihan seminggu sebelum acara, tapi setiap hari. Kenapa jadi seminggu saja? Karena mepet waktunya. Hasilnya gimana setelah latihan seminggu ini? Alhamdulillah dapat juara dua. Harapan ke depannya gimana? Semoga di lomba berikutnya bisa meningkatkan yang lebih dan mengharumkan nama sekolah.